Pos pemantau Silian Binahasa menginformasikan pada pagi hingga malam ini telah terjadi hembusan abu vulkanik Gunung Soputan setinggi 6 km atau 6.000 m di atas permukaan laut. Didukung juga dari berbagai video amatir masyarakat Tumaratas di Langowan, kaki gunung berapi Soputan, menegaskan bahwa kabar erupsinya Gunung Soputan kemarin benar adanya. Hembusan abu vulkanik Gunung Soputan erupsi 20.000 kaki setinggi 6 km atau 6.000 m di atas permukaan laut. Masyarakat dihimbau waspada dari pesan berantai via grup BMKG, aplikasi WhatsApp. Letusan pertama terjadi pada pukul 8.47, dan letusan kedua pada pukul 11.12, letusan ketiga terjadi pukul 11.44, dan letusan keempat pada pukul 11.52, bahkan pada pukul 17.20 sore ini masih berlangsung. Soputan saat ini level siaga 3. Satu hari ini sudah menyembur abu vulkanik sebanyak lima kali dengan getaran tektonik ringan beberapa kali. Jarak pandang saat peristiwa terjadi di Minahasa Tenggara berkabut akibat abu vulkanik di sepanjang jalan Trans 7 Sulawesi Amurang Tumpaan. Berikut video eksklusif milik Wandi Oroh warga Langawan Minahasa Sulawesi Utara. Saat itu Wandi dan sejumlah temannya sedang menikmati alam dengan main motor cross trail di area dekat Gunung Soputan. Lalu ia berinisiatif merekam kejadian erupsi Gunung Soputan melalui ponselnya sambil terus berlari. Tim TVmu memberitakan.